Halo Sobat Gaze, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di Silver Gaze Channel Pada video kali ini Gaze, ada di segmennya Japanese, review berarti ya, Japan on Events Nah, berhubung sekarang udah masuk Japanese review, Gaze langsung ketemu sama salah satu pengada acara, bisa dibilang begitu ya? Boleh, bisa kan Bisa diperkenalkan dulu dengan Kang siapa ini? Oke, saya, anak-anak tuh manggilnya saya JB ya JB JB, itu artinya terserah, mau dipanjangin nggak apa-apa, mau dipendekin nggak apa-apa Kalau di Jepangan tuh nickname-nya Nickname, oke, saya JB, ya saya perwakilan dari CHC, Cimahi, Kabupaten Komuniti Jadi sebetulnya ini bukan orang-orang Cimahi semua ya, cuma campur, bahkan ada yang dari luar kota juga banyak Oh, mantesan, waktu kemarin tuh agak aneh juga kok, ada Cimahi, Hobie, Kabupaten Komuniti ya, tapi kok di Bandung gitu? Ini terseran kan, Kang siah sendiri, baru tahu informasi event ini dari salah satu coach player di Cimahi Oh, gitu, ya Nah, jadi kita bisa bisa diceritain, sebenarnya Hobie's Day ini, kalau dilihat kan kayak taxpayer gitu ya? Bisa diceritain nggak? Sebenarnya sih, intinya kita pengen ngadain tempat perkumpulan para penghobi Berarti semua hobi? Ya, para penghobi Sebenarnya kita pengen jadi wadah para penghobi ini, supaya ngumpul, saling buka informasi, saling buka pengalaman Juga saling ibaratnya menampilkan hobinya masing-masing, bahwa disitu bernyata ada nilai-nilai plus dari hobi Oh, gitu Jadi bisa saling, misalnya yang hobi cosplay sama yang ini, ada hot girl juga atau kotaknya Betul Jadi bisa saling kasih tahu lah, ini kayak masing-masing Jadi kita nggak dari satu hobi aja sebenarnya, cuma kita pukulin anggar-anggarnya yang hobi mulai dari light case, hot wheel, crush gear, action figure, dan salah satunya juga cosplay Oke, betul Nah, kemarin sempat nih ada informasi juga, cosplaynya ini ada beberapa kategori di sini kan? Itu apa aja sih kategorinya? Kalau nggak salah tadi yang sempat kelihatan ya, pertama kali itu temannya cosplay doang Cosplay Individu, jadi ada beberapa di sini pernah diadakan itu, yang rutin diadakan itu adalah Coswork dan CosIndy Cosplay Individu berarti performa yang sempat kelihatan Tapi dengan jarak, apa namanya, waktu yang lebih, durasi waktu yang lebih panjang dari Coswork Kalau Coswork kan cuma show gitu doang ya, mohon doang, kayak gitu Nah kalau CosIndy itu lebih, durasi waktunya lebih lama Jadi, mereka lebih ditantang kreatifitasnya, mulai dari BGMnya juga dia bawa sendiri, performnya kayak gimana selama kurang lebih 3 menit itu Gimana caranya supaya itu ngisi ya, jangan kosong, jangan males-males kelihatan Ya, jadi orang-orang yang nonton itu nggak bosen gitu kan, untuk cosplay competition individual ya Betul, soalnya kalau misalkan kita udah di atas panggung, biasanya waktu itu asal lama, pengen cepat-cepat turun gagangannya Cuma 3 menit itu sebentar Iya, 3 menit tuang gitu ya Dan yang apa namanya, yang kita pernah adakan juga, ada custom, custom weapon Custom weapon tuh, oh, kota ganti senjata Nah, jadi gini, kita lombakan bagi para creator weapon ini, apa namanya, untuk yang dipakai untuk cosplayers Oh gitu, jadi kita, yang dipajangnya itu adalah senjata-senjata Tapi bong-bongnya, property ya Property, kayak gitu, kita jago-jagoan bikin property itu gitu Dari bahannya bebas? Bahannya bebas? Bahannya bebas, ukurannya bebas, yang penting itu kategorinya adalah replika ya Replika Bukan senjata beneran Gitu Berarti yang dikejar tuh kemiripannya sama replikannya Kemiripannya Kemiripannya Kerumitan bikinnya Terus Tampak Realnya Gitu Keren Gitu sih Ini baru nih, namanya Ivan yang Jalan ada Tapi harusnya ya, Ivan ini tuh Lebih ini kan, apa namanya Lebih dikenal lagi Atau orang-orang tuh lebih banyak tau lagi Soalnya yang Weapon Contest berarti ya Misalnya itu gitu ya Ya, Weapon Contest Weapon Custom Contest Weapon Custom Contest ini Sebenernya harusnya banyak Peminatnya Karena kan Kostum Maker udah ada Kostum Maker Ini khusus buat senjata ya Berarti kan? Yes, betul Saat itu buat yang langka banget Kalau kostum Kalau libet majangnya Kalau misalkan senjata lagi Kalau penjimat tinggal taruh Nah, itu dia sih Keren, keren, keren Nah, selain itu ada apa lagi Kang? Kalau lepas dari Jepangannya ya Jepangannya Kan ini kan semua hobi ada nih Ya, betul Kita ada Apa namanya Lomba Daikes Jadi Balam Oh, Balam Balam ya Balamnya juga Itu nanti terbagi lagi Dari kelas-kelasnya Ada kelas Open Bistar Ada kelas Kelas ekstrim Kelas Kelas Apa namanya Kalau dijelasin satu-satu Kita sampai subuh Juga akan beres ya Jadi 4 jam Menurut itu buat Hot Wheels ya Itu untuk Hot Wheels Dan juga ada custom Hot Wheels Nah, itu yang Apa namanya Yang kita gelar juga Di situ ada keliatan Jadi mobil-mobil kecil itu Bisa dimodifikasi Modifikasi Seperti mobil besar Gitu Itu dari ininya Cuma kemarin juga Kita ada dari teman-teman Microdrone Microdrone itu race ya Rest Dari drone yang kecil Itu balapan Ada rintangan-rintangannya Oke Pake remote Ya, harusnya Banyak juga Jadi ini Banyak Ngomong-ngomong Ini Hobbies Day 2 Tadi juga bilang rutin Jadi ini sebenernya Sudah kedua kalinya Ya, betul Kalau ini Sebenernya Kita sudah Ngipun Gak tahu berapa kalinya Sudah banyak Cuma Yang bertemakan Hobbies Day Ini Kita kali kedua Kali kedua Sudah setahunan dong acaranya Kita ngipun sudah sekitar 3-4 tahunan lah Wah Dan kita Dulu Mulai Rutinnya itu 3 bulan sekali 3 bulan sekali Cuma mundur ke 6 bulan sekali Karena kita mulai capek Oh iya Penuh ya Penuh ya Ya, sobat kasih Tadi sudah mendengar sendiri dari Kang GB Tentang Hobbies Day ini ya Hobbies Day 2 ini Ternyata Bisa dibilang sudah menjadi acara tahunan Acara tahunan Kalau di Gereja Jogja Kepatihan ini acara tahunan Acara tahunan Berarti tiap tahun sebenarnya ada dong? Kebetulan setiap ulang tahunnya Gereja Jogja Kepatihan Kita diundang sini Kapan-kapan undang lagi Siap Siap Gampang Itu dibalik layar aja Oke siap nanti di belakang saya cut dulu Yes Oke Kasih mau ngasih pertanyaan ya Terakhir ya Ya Tentang Cosplay Pengetahuan Kang GB aja Siap Menurut Kang GB Karena kan ini temanya ada cosplay-cosplay juga nih Betul Cosplay di mata Kang GB itu Apa sih? Atau seperti apa sih? Cosplay di mata saya seni 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 dan hobi Yang bisa merefresh otak Sehingga tidak stres Gitu ya Benar 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 Jadi gini Kita kalo ngosplay Ya ngosplay aja Jangan mikir yang Ibaratnya kita datang ke cosplay Ke event cosplay Untuk Mengikuti suatu lomba Dan pengen menang Gak usah kayak gitu juga Yang penting fun ya Ya Kalo misalkan kita memilih Cosplayer adalah Menjadi hobi kita Ya kita ngosplay Kita fun Kita asik-asikan disitu Jangan sampai Menimbulkan Kesetresan yang berikutnya Nah itu dia tuh Cakep Bener Soalnya sekarang emang udah banyak banget Cosplay itu jadi Ladang Ladang Bener-bener Yang mau nyari duit itu bener-bener dari duit Di situ Terus juga Ada yang ladang untuk mencari popularitas Bener-bener Popularitas Jadi dia masuk ke cosplay Istilahnya gini Dulu Ya jaman dulu tuh Cosplay adalah orang yang bener-bener Bikin kontum Sampai bahkan bikin wig sendiri Yes Wig sendiri Betul Kalo sekarang mah wig tinggal beli ada ya Ya Percaya ga kalo dulu Sekitar tahun 2010 Yes Ke bawah 20 bulan gitu ya Itu yang cosplay rambutnya putih gitu Ya Pake apa coba Dicet biasanya Mereka kalo dicet Pake kain pel Muset Pake kain pel Dulu ada satu cosplayer yang cosplay Jiraya Gurunya Naruto Iya Itu pake kain pel Waduh Setelah selesai dia bauin Wah gatal Kutunya keluar semua ya Itu dulu Kalo sekarang apa-apa tinggal beli Kak Ya Tapi kita ga bisa nyalahin juga Ga bisa nyalahin juga Kalo misalkan Kobi dia Apa namanya Cosplay Dan Dia mumpuni buat Beli jadi Ya Ya kita ga masalah Kalo itu kan Kobi juga Kobi juga gitu Yang saya masalahin adalah Gini loh Diluaran Kita punya aktivitas Ya Aktivitas itu yang Buat kita kadang stress Bosen Suntuk Dan lain-lain Dan kita butuh Kobi Untuk Supaya ga berat Menghilangkan itu semua ya Dan ga penat gitu Nah kalo misalkan Dalam berhobi Kita menimpulkan stress lainnya Itu namanya bukan hobi Ya Padahal malah pusing Iya Betul Jadi Oke Biarin aja kalo misalkan Misalkan ya Ada yang dalam Cosplay Ada yang pengen dongkrak ke kualitas Ke popularitas Saya Radapa Cepros ya Mau dongkrak Ya sah-sah aja ya Itu kan misalkan Ya keperluan dia gitu ya Terus ada yang Mikirnya kecuan nih ya Gitu ya Mikirnya kecuan Selama dia ga ganggu yang lainnya Gak masalah Gak masalah Gak masalah Toh juga peng-event Cosplay Kita juga butuh dana Buat semuanya terwujud gitu ya Kita buka Apa namanya Untuk meramaikan acara itu Jujur kita butuh dana Kita butuh wajib Nah Untuk itu juga Support-support dari temen-temen Itu sangat membantu ya Jelas banget Nah Ngomongin itu Kan tadi udah bilang Ternyata tanggupannya luar biasa nih Yes Itu tuh mau Kepertanyaan ini sebenernya Ya Cosplay itu kan berarti semakin berkembang Dengan sudah adanya Seperti apa ya Ada ladang bisnis Di dalam komunitas ini kan Betul Contohnya sih kalau komunitas mobil Pasti dual mobil kan Yes Cosplay pun udah seperti ini Ya Menurut Kang JP Ya Gimana sih tanggapannya Kalau si Cosplay ini Disamakan dengan Pengamen tanah kutip Karena ada ya satu tempatnya Oke Untuk mereka yang Cari duit dari Cosplay Itu juga Diluaran sana Itu Yang saya bilang tadi Sah-sah aja Ya Untuk hobi Untuk hobi kita Gak masalah lah Gak akan mempermasalahkan itu Tapi Kalau misalkan Kita disini Ya Untuk Fun-fun aja Gitu Cosplay Cosplay aja deh Gitu kasarnya Ya Jadi kita Contoh itu dikembangkan bagus Nah Betul gak Bener Cosplay itu Bukan Robi yang murah Bener Betul gak Nah jadi denger sendiri Tertama kasih Kalau misalnya Gak pernah bikin Japanese Event review Mungkin ya akan tahu Orang pasti tahunya Cuma bikin Event cosplay Ya pada cari cuan Ya Kemudian kalau misalnya Cos2Player Disamain sama dengan Pengamen Cos2Playernya bingung Kok kita Disamain sama pengamen Tidak Ini tanggapan dari Kang JP Dari tadi sendiri Bahwa Cosplay itu Bukan sesuatu yang Apa yang namanya Berujung dengan material Tapi Lebih ke Apa ya Hmm Event lah Event dan event Bener-bener hobi dari badan Hobi Gitu Andai kata yang Ada yang memanfaatkan untuk itu Ya silahkan aja Gitu Kita datang Kitanya sendiri aja ya Kitanya sendiri Datang ke event cosplay Itu kita Buat fun Gak usah Yang penting kita Senang Yang penting kita Senang kita Memerankan karakter yang Kita sukai Dan Itu Fantasi membangkitkan Adrenalin sendiri Gitu Jadi melepas Stress di luar sana Oke deh Kang Kayaknya Siap Event Hobbies Day ini Ya Kayaknya segini dulu Thank you banget Ternyata informasinya Ya Banyak banget Mungkin Siapa tau Ada lagi acara Hobbies Day Tahun depan kali ya Insya Allah Kalau masih dipercaya sama Green Jogja Kepatian Kita lanjut Raja mungkin bisa Review lebih jelas lagi Tahun depan Karena menurut saya Ini salah satu event Yang Mantep Luar biasa Terima kasih Ada satu kategori yang Terima kasih Terima kasih Terima kasih liat instagramnya dan juga mungkin bisa langsung nonton di channel youtubenya ya agar terus kan biar tambah rame komunitas ini rame, rame, rame terima kasih lanjut, lanjut ini apa, ada satu lagi boleh, boleh, apa tuh satu lagi nih, apa nih sorry, sorry ya gak apa-apa, gak apa-apa kita juga ada sponsor nih, salah satunya ngobrol hobi ngobrol hobi ini juga bakal jadi konten yang nanti mendukung kita nah itu yang dia fokus untuk konten-konten hobi juga hobi, berarti semua hobi diun ke sana hobi semua, jadi ibaratnya salah satu jalan medianya dari chc juga oke, mantap informasinya ya keren segitu dulu dari kc, dan untuk sobat kc, tetap dukung channel ini share jika bermanfaat ya kan iya terus nantikan juga japonese review dan japonese ongoing event di bahasan superkasi berikutnya sampai jumpa lagi Sampu Rasul Minasa Sampu Rasul Minasa Sampu Rasul Northwestern Sampu Rasul Minasa kom